Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setiap poskota TV Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa sejumlah informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Dira Sabri Mita inilah headline news harian poskota edisi Jumat 29 Oktober 2021 Pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan wajib tes PCR bagi warga Yang melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi Namun harga tes PCR tersebut dianggap lebih mahal dibanding harga tiket itu sendiri Pengelola perusahaan otobus atau PO tengah ketar-ketir dengan adanya rencana pemberlakuan wajib tes PCR di semua moda transportasi termasuk bus Mereka mengaku penerapan wajib tes PCR akan semakin memeratkan usaha jasa layanan transportasi Suprianto, sopir bus di kawasan terminal bus Kampung Ramutan Jakarta Timur Menyebut sudah 2 tahun ini jumlah penumpang menurun tajam dan pendapatannya pun anjlok hingga berimbas kepada operasional bus terseok-seok Terlebih, jika biaya tes PCR yang sudah ditetapkan sebesar Rp275.000 lebih mahal dari tarif bus yang tak lebih dari Rp150.000 Sementara itu, pemirsa menurut salah seorang calon penumpang meminta agar kebijakan wajib tes PCR untuk semua moda transportasi dibatalkan Karena biaya yang dikeluarkan justru berlipat-lipat dan ia menyarankan cukup menggunakan bukti vaksinasi COVID-19 Beralih ke berita kriminal, seorang ibu rumah tangga tewas dihantam gas 3 kg saat sedang tertidur bersama anaknya Peristiwa nasi itu diduga dilakukan oleh sang suami di rumahnya di Jalan Randu, Kampung Kerangan Kulon, Kota Bekasi Pukul setengah 3 dini hari Ketua RT setempat, Alfie Armas mengatakan korban yang tengah tidur bersama anaknya berusia 5 tahun itu Tiba-tiba dihantam tabung gas 3 kg oleh pelaku tepat di bagian kepala Bahkan mirisnya lagi, setelah melakukan aksi kejinya, terduga pelaku berinisial HP langsung kabur meninggalkan anaknya Yang terbangun karena mendengar suara hantaman benda keras dan melihat ibunya sudah tewas bersimbah darah Sementara Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna mengatakan bahwa pihak kepolisian saat ini masih melakukan olah TKP Sekaligus melakukan pengejaran terhadap pelaku Memanfaatkan kolong flyover sebagai ruang berkreasi Kali ini pemirsa kicauan burung lovebird di tengah bisingnya kendaraan berat di kolong flyover rawa panjang Kota Bekasi Menyajikan suasana lain Warga semakin betah berlama-lama berada di area kolong flyover rawa panjang Pasalnya di area itu tersedia arena bermain yang begitu ramah untuk anak-anak Terlebih pada waktu pagi dan sore hari, area FO menjadi salah satu tujuan warga untuk melepas penat di sela kegiatan harian Berbagai fasilitas tersedia di FO rawa panjang Selain kandang burung dan juga taman bermain, lokasi itu juga dilengkapi kamera CCTV Tak hanya itu, goresan mural juga tak ketinggalan menghiasi dinding-dinding di sekitar yang menjadi salah satu daya tarik warga Mengunjungi flyover rawa panjang Kota Bekasi Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota Edisi Jumat 29 Oktober 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.poskota.co.id Saya terlihat berimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih